Jumlah orang-orang yang sekena coronavirus di Amerika itu sudah hampir mencapai 500 ribu orang guys Hi guys, welcome back to my channel, aku Lucy Nen dari Lucy Lin Untuk kalian yang baru, welcome to my channel, aku youtuber Indonesia yang lahir di Indonesia tapi besar di Amerika Nah di video ini kali aku mau update kalian sedikit tentang coronavirus di Amerika Sebelum ini aku sudah ada bikin kayak 3 video tentang coronavirus di Amerika Kalian bisa check that out kalau sudah nonton video yang ini, nanti aku taruh linknya di description box Hey guys, sebelum aku mulai video ini aku juga mau mention sedikit aja bahwa ya aku masih kerja dari rumah Biarpun Amerika di lockdown, semua kantor-kantor yang bukan kantor kesehatan itu ditutup Jadi termasuk kantor aku juga ditutup Cuma emang aku masih kerja tapi aku kerja dari rumah guys Dan tentunya aku masih digaji dan sebenarnya banyak orang yang emang dipecat dari perusahaan-perusahaannya Tapi banyak orang juga yang masih kerja tapi kerja dari rumah Nah di Amerika sekarang ini tanggal April 11 Jumlah orang-orang yang sekena coronavirus di Amerika itu sudah hampir mencapai 500 ribu orang guys Dan yang meninggal itu sudah lebih dari 16 ribu orang Mungkin sekarang sudah 17 ribu orang Dan paling banyak itu sekarang di New York Tadinya kan paling waktu coronavirus ini mulai Paling banyak tadinya di State Washington Di kota deket Seattle Cuma sekarang April 11 Kira-kira sebulanan Non 2 bulan kemudian Yang paling banyak yang kena coronavirus di Amerika itu adalah New York Dan di New York itu ada lebih dari 172 ribu orang yang kena coronavirus guys Dan hampir 8 ribuan orang yang meninggal karena coronavirus Kenapa sih kalau di Amerika banyak banget sampai banyak banget kasusnya seperti ini Pertama coronavirus ini memang membahayakan guys Membahayakan karena pertama ini virusnya ini emang baru banget Jadi scientist-scientist juga masih pada mempelajari virus ini Dan juga karena virus ini baru belum ada vaksin dan belum ada obat Dan kalian mungkin kebanyakan sudah tahu itu Dan yang satu hal lagi yang bikin virus ini sangat membahayakan dan beda dari flu biasa Itu tuh virus ini banyak Bukan banyak sih aku nggak tahu berapa orang Cuma ada orang-orang di luar sana yang asymptomatic Asymptomatic itu artinya tuh mereka sebenarnya kena coronavirus Kena COVID-19 Cuma mereka tidak menimbulkan gejala-gejala Mereka nggak sakit gitu Bukan berarti mereka imun Cuma mereka nggak menimbulkan gejala-gejala aja gitu Tapi mereka sebenarnya ada Virusnya tuh ada di dalam diri mereka Sebenarnya mereka ketularan gitu Jadi makanya kalau orang-orang yang asymptomatic Itu tuh bisa menularkan ke orang lain tanpa dia sendiri tahu gitu Itu pertama kenapa coronavirus ini membahayakan Terus juga yang kedua Coronavirus ini ternyata bisa tertularkan sebelum orang yang kena itu ada gejala-gejala Jadi misalnya Misalnya si A kena COVID-19 Sebelum si A ini menimbulkan gejala-gejala sakit Dia ini udah bisa menularkan virus COVID-19-nya ini ke orang lain guys Dan dia juga nggak tahu karena dia belum sakit gitu kan Dia belum tahu kalau dia tuh sebenarnya kena COVID-19 gitu Dengan situ dia udah bisa menularkan ke banyak orang Nah orang yang ditularin bisa menularin lagi terus-terus kayak gitu guys Jadi itu juga kenapa coronavirus ini sangat membahaya Terus juga di Amerika ini ada masalah sama alat-alat tas coronavirus Nah alat-alat tas coronavirus yang generasi pertama Yang pertama kali keluar Itu tuh lama banget hasilnya baru keluar guys Hasilnya tuh baru keluar tuh dalam kayak 3 hari gitu Dimana dalam 3 hari kita sudah bisa menularkan ke who knows berapa banyak orang lagi gitu kan Itu pertama Nah terus kedua Masalah tentang alat-alat tas itu di Amerika kekurangan alat-alat tas selama ini guys Jadi even orang-orang yang sakit pun Orang-orang yang punya gejala pun itu tuh nggak semuanya sempat ke tes Apalagi orang-orang yang kemungkinan asymptomatic gitu kan Orang-orang yang kemungkinan nggak kena COVID-19 cuma tidak menimbulkan gejala-gejala gitu Ada beberapa perusahaan di Amerika yang sedang membantu Meresolve krisis kekurangan alat-alat tas ini Salah satunya itu ada suatu perusahaan di daerah aku sini The San Francisco Bay Area Yang membuat alat-alat tas coronavirus Dimana hasilnya itu bisa keluar dalam 30-45 menit Jadi jauh lebih cepat daripada 3 hari gitu kan Now even better Lebih bagus lagi itu tuh Abbott Laboratory Dulu aku sempat kerja di perusahaan Abbott Laboratory ini Abbott Laboratory ini juga 2 minggu yang lalu ini baru selesai bikin alat-alat tas coronavirus Yang hasilnya tuh bisa keluar dalam cuma 5 menit guys 5 menit That is so much better dari alat-alat tas coronavirus yang generasi pertama kan Abbott Laboratory ini perusahaan besar banget Multinasional di Indonesia juga ada Kayaknya di Jakarta ada cabangnya Abbott juga sudah mendapatkan approval Untuk mengeluarkan, menyebarkan tas tas ini ke rumah sakit-rumah sakit Dan pekerja-pekerja kesehatan lainnya Di Amerika itu untuk ngetes coronavirus kita gak bisa beli alatnya langsung gitu guys Kita mesti ke rumah sakit atau ke dokter atau ke test center-test center yang ada Di Amerika itu sudah banyak tempat-tempat kayak drive-thru testing gitu Jadi kita ngetesnya tuh drive-thru gak perlu masuk ke dalam rumah sakitnya gitu ya Dan itu udah banyak di Amerika Jadi tempat-tempat seperti itu juga akan dapat tas yang dibikin sama Abbott ini Biarpun kedua perusahaan ini sekarang sudah membikin lebih banyak alat-alat tas corona Tetap aja kurang guys Tetap aja alat tasnya ini kurang Kita belum semuanya di tas Makanya kita disuruh di lockdown Disuruh di rumah aja Kecuali kalau kita perlu banget ya Perlu makan, perlu beli grocery, perlu beli obat gitu ya Menurut aku lockdown ini Shelter in place, stay at home Ini cuma solusi sementara menurut aku Bukan solusi permanen Kenapa? Karena kita-kita yang asymptomatic Aku gak tau aku asymptomatic atau enggak ya Cuma orang-orang yang asymptomatic Orang-orang yang kena covid-19 tapi tidak menimbulkan gejala-gejala Kita stay at home Tapi kan kita tetap mesti at some point Kita mesti ke supermarket Mesti beli makanan, mesti beli obat-obat Nah orang-orang yang asymptomatic ini Bisa aja waktu keluar beli makanan misalnya Itu menularkan ke orang lain gitu kan Waktu mereka beli makanan Biarpun emang sudah ada social distancing Dan sekarang semua orang pakai Wah gak semua orang Most people, kebaikan orang pakai masker Dan pakai sarung tangan kalau keluar Tapi kan tetap masih ada possibility Orang-orang yang asymptomatic itu menularkan ke orang lain gitu ya Jadi dari menurut aku Kalau misalnya lockdown ini sudah ditiadakan Misalnya kita udah gak di lockdown lagi Kita udah bisa keluar-keluar seperti biasa Udah bisa kerik, udah bisa ngantol lagi Menurut aku nanti itu akan ada wave kedua Akan ada lagi gitu Karena again like I said Orang-orang yang tadinya sekarang di lockdown Tapi asymptomatic ada covid-19 tapi gak ada gejala-gejala Itu mereka nanti pas lockdownnya diangkat Mereka bisa keluar-keluar lagi seperti biasa Mereka akan menularkan covid-19 ke orang lain lagi gitu Nah jadi makanya menurut aku lockdown ini Stay at home, shelter in place Ini cuma solusi sementara Bukan solusi permanen Honestly sih menurut aku Solusi yang lebih permanen itu Kalau semua orang di Amerika di test Biarpun orang-orang yang tidak ada gejala Jadi kita tahu persis gitu Siapa yang kena covid-19 Dan jadinya musti di karantina Dan siapa yang tidak ada virus covid-19nya Jadi bisa keluar-keluar beraktivitas seperti biasa Nah juga kalau semua orang di test Kalau kita tahu persis siapa aja yang kena covid-19 Ada atau tidak adanya gejalanya Nanti pas vaksinnya sudah ada Kita juga bisa tahu siapa yang bisa dikasih vaksin Siapa yang enggak Karena kalau misalnya Misalnya amit-amit aku asymptomatic Amit-amit aku kena covid-19 Tapi aku tipe orang yang enggak ada gejalanya Misalnya aku enggak di test Aku kan juga enggak akan tahu Kalau ternyata aku ada covid-19 Nah terus nanti misalnya ada vaksin Terus aku dikasih vaksinnya Malah aku akan jadi sakit gitu Karena kan vaksin itu bisa bekerja Bisa melindungi kita dari penyakit itu Kalau kita sudah tidak ada virusnya di dalam badan kita Sama seperti misalnya vaksin untuk flu Ya mereka kan ada vaksin untuk flu Nah orang-orang yang sebenarnya sudah ada virus flu-nya Itu kalau dikasihin vaksin flu Justru malah akan sakit flu gitu Makanya menurut aku The best way Solusi yang permanen Untuk coronavirus ini adalah Semua orang mesti di test Even orang-orang yang tidak ada gejala Masalah sama alat-alat tes coronavirus ini Ini adalah alasan ketiga Kenapa coronavirus yang ada di Amerika itu Bisa sampai banyak kasusnya Alasan keempat Itu masker Oke di video aku yang sebelum ini Atau mungkin dua sebelum ini Itu tuh aku udah ngomongin Dimana di Amerika Itu tuh kita-kita tuh semua disuruh Untuk tidak pakai masker Tidak direkomendasiin pakai masker Biarpun masker biasa gitu ya Bukan masker N95 gitu Nah sekarang pemerintah Amerika tuh baru nyadar Karena mereka belajar juga dari Dari Korea Selatan Dari China Dimana di Asia kan emang budayanya Budaya pakai masker Untuk polusi juga pakai masker kan Nah Amerika sekarang ngeliat gitu Oh di Asia orang-orang udah Apa dari awal Banyak yang pakai masker Dan kasus coronavirus yang di Asia tuh Jauh lebih rendah daripada Kasus-kasus coronavirus yang ada di Amerika Atau di Eropa Dimana di Amerika dan di Eropa Itu tuh orang-orangnya emang Disuruh untuk tidak pakai masker Nah jadi karena itu Pemerintah Amerika sekarang Merekomendasi Kita-kita untuk pakai masker Kalau keluar dari rumah Tetap nggak boleh pakai masker N95 Karena masker yang N95 Karena masker yang N95 Dan yang N95 Itu tetap untuk Orang-orang pekerja-pekerja rumah sakit Pekerja-pekerja kesehatan Karena mereka yang At highest risk Untuk kena ketularan Karena kan mereka emang kerja Sama pasien-pasien yang langsung Sama orang-orang yang sakit langsung gitu kan Jadi sekarang di Amerika itu direkomendasikan Kita pakai masker biasa Mau itu masker kain Atau apalah gitu Pokoknya masker biasa Bukan masker N95 Nah jadi sekarang di Amerika Itu tuh Orang-orang Sudah mulai bikin masker-masker Sendiri Dari kaos bekas By the way guys Kalau ada suara-suara di background Sorry Ini kita juga lagi dishwasher So Ya Masker bekas Bikin masker dari kaos bekas Atau dari saku tangan Gitu Jadi bikin sendiri guys Dan tanpa jahitan Karena kan kita nggak semua orang punya Alat-alat jahit gitu ya Karena di Amerika pun Masih direkomendasikan guys Belum diharuskan Alasan kelima Itu Pertama-tama Di awal-awal Coronavirus masuk Amerika Itu emang banyaknya Memandang remeh Virus ini Termasuk Presiden Donald Trump Waktu itu Kebanyakan orang-orang mikir Virus ini cuma kayak flu Gitu Karena emang Kita Dikasih taunya Gejala-gejalnya itu kayak Kayak gejala-gejala flu Gitu kan Tapi then again Virus ini emang virus baru banget Belum pernah ada sebelumnya Jadinya juga Scientist-scientist Juga belum Belum tau banyak Tentang virus ini Gitu ya Sekarang kan Sekarang mereka lebih tau lagi Karena mereka selama ini Pelajarin sejak virus ini ada Gitu Sesudah Di lockdown pun Sesudah Amerika di lockdown pun Itu masih ada Rakyat-rakyat Amerika Yang Masih menganggap Remeh virus Sampai sekarang pun Masih ada rakyat-rakyat Amerika Yang menganggap Remeh virus ini Jadi waktu kita mulai di lockdown Kayak Even di daerah aku ya Di San Francisco Bay Area San Francisco dan sekitarnya Waktu kita baru di lockdown Itu tuh Kan taman-taman itu masih dibuka Dan jadi Kayak orang-orang yang Anak-anak yang masih muda Masih 20an tahun gitu Atau kebawah Mereka kan Nanggap remeh virusnya Mereka masih keluar-keluar ke taman-taman Masih hangout Tanpa ada social distancing guys Nah Jadinya Ya dari situ Bisa Bisa nyebar juga Karena Beberapa dari mereka Pasti ada yang Asymptomatic kan Tapi sekarang Itu Sekarang sudah Taman-taman umum itu Sudah ditutup Supaya gak ada Orang-orang yang Violate Stay at home order ini guys Kalau kalian ada denger-dengar Gossip bahwa Amerika Sudah ada vaksin Atau sudah ada obat Untuk coronavirus Itu tidak benar Sama sekali Karena sama sekali Masih belum ada Sampai sekarang Masih research Pecobaan-pecobaan Untuk Membuat sebuah Vaksin Dan obat Untuk coronavirus Emang di luar sana Ada dua obat Yang Apa ya Yang digosipkan Bisa menyembuh Coronavirus Tapi itu belum Testingnya itu Belum cukup Untuk bisa yakin Kalau itu benar-benar Bisa menyembuhkan Coronavirus Dan kalau kalian Belum nonton video Ketiga video Coronavirus aku Siang sebelum ini Kalian bisa nonton Aku akan taruh linknya Di bawah description below Kalau kalian belum subscribe Ke channel aku Kalian mesti subscribe Dan jangan lupa Nyalahin Launch Bell Notifikasinya Jadi Siap kali aku Upload video Kalian akan langsung Dapat beritanya Oke guys Thank you guys for watching Jangan lupa di share Subscribe And comment And like And I will see you guys In the next video Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys